Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi geser dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan meng-share apa itu openwrt dan apa itu stb karena yang teman-teman tahu stb openwrt itu kesatuan sebenarnya beda geser apa itu itu openwrt apa itu stb itu beda dan bagi teman-teman yang masih belum tahu dan ingin belajar openwrt kalian bisa simak video ini biar nggak salah paham tentang stb openwrt Oke kalian bisa simak video ini guys ini menurut admin apa itu openwrt openwrt adalah sebuah sistem operasi di distribusi jlu ataupun linux yang berbasis firmware sistem operasi ini digunakan untuk perangkat yang tertanam terutama pada perangkat router openwrt dilengkapi dengan package manajemen dengan menggunakan openwrt kita bisa lebih bebas mengatur konfigurasi dan menyesuaikan package yang akan digunakan untuk meningkatkan kegunaan wireless router kita apa itu stb openwrt stb adalah setbox dan openwrt adalah sistem operasi berbasis linux yang bisa ditanam pada alat-alat yang diperuntukkan mengatur lalu lintas jaringan jadi stb openwrt adalah sebuah setbox yang ditanam firmware openwrt untuk membuka konfigurasi biasa menjadi open source yang perlu kalian bedakan adalah stb dan juga openwrt untuk untuk stb ataupun smart tv box itu adalah alat dan untuk openwrt itu adalah sistem ataupun firmware guys ya yang dimana untuk firmware ataupun sistem openwrt ini bukan hanya bisa di install ataupun dijalankan di stb saja jadi bisa dijalankan di PC di PC mini juga di router dan yang lainnya masih banyak dengan device ataupun perangkat yang bisa menjalankan sistem openwrt ini guys ya berikut contoh fungsi tambahan pada openwrt membuat sistem monitoring ruangan baik menggunakan perangkat tambahan seperti webcam CCTV dan lain-lainnya membuat musik player dan mengendalikannya menggunakan handphone smartphone PC dan lainnya bisa membuat file sharing dan juga nas yaitu storage online guys ya bisa menjadi mesin download yang dimana jika kalian ingin mendownload file kalian garus membawa handphone ataupun PC aktif selama 24 jam cukup stb kalian yang sudah terinstall openwrt ini yang akan menjalankan download file dari kalian bisa menjadi printer sharing menjadi home assistant dan juga bisa menjadi monitoring sebuah mikrotik guys ya tidak ada tambahan fitur lain lagi untuk openwrt kami untuk sementara yang admin tahu yaitu yang admin paparkan namun admin yakin untuk kedepannya masih banyak fitur-fitur yang bisa dikembangkan di firmware openwrt ini guys ya oke bagaimana apakah teman-teman sudah tahu apa itu openwrt dan jika ada keterangan yang kurang kalian bisa komen di bawah guys ya dan admin juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masih pemula banget yang baru ingin belajar apa itu stb openwrt yaitu teman-teman masih banyak yang enggak bisa membedakan apa itu stb openwrt dan apa itu tunneling ya karena ini beda guys ya karena untuk openwrt itu sebuah sistem firmware yang open source jadi bisa difungsikan beda-beda dan untuk tunneling ini beda guys ya jadi mungkin di video selanjutnya admin akan menjauhkan bahas apa itu perbedaan stb openwrt dan juga tunneling guys ya seperti itu oke mungkin cukup sekian video kali ini sekian pembahasan kali ini semoga kalian puas dengan apa yang admin paparkan guys ya dan jika kalian suka video ini kalian bisa like jika kalian tidak suka kalian bisa dislike dan untuk teman-teman pemula kalian bisa komen di bawah mungkin nanti admin akan menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman pemula yang ingin belajar stb openwrt Oke seperti itu saja sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye hai 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 he hai hai selamat menikmati